Nah, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana perubahan direct speech into indirect speech menggunakan interrogative sentence. Menggunakan interrogative sentence. Jadi, interrogative sentence itu, kalau dalam bahasa Indonesia seperti apakah kamu, contohnya apakah kamu pintar, apakah kamu makan, apakah kamu punya buku, atau apakah dia bekerja, sudahkah kamu mengerti, sudahkah kamu pernah membunuhi Bali, nah itu semua adalah kalimat interrogative sentence. Oke? Nah, oke. Alright, let's see in details. How to change direct speech into indirect speech using interrogative sentences. Bagaimana mengubah kalimat langsung menjadi kalimat langsung, mengubah interrogative sentences. Di mana kalimat langsung itu terdiri dari kalimat-kalimat pertanyaan. Jadi, kalau dibilang interrogative, itu seperti pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Jadi, dia hanya membutuhkan jawaban, yes, I do, yes, I have, yes, I am, dan lain-lain. Mengerti kira-kira? Taukan jenis daripada interrogative sentence, hanya menjadi interrogative, yes, to interrogate. Hello, why are you? Do you understand? Yes, I do. Hello, Nessa, have you got breakfast? Yes, I have. Hello, Tior, are you happy? No, I'm not. Hello, Marcia, do you love him? Yes, I do. Okay, alright. For interrogative sentences, starting with, apabila kalimat, dalam kalimat langsung nanti, dimulai oleh interrogative sentences, seperti, do you, okay, do you, saya kasih contoh kalimat, do you, do you, Do you speak English? Do you speak English? Maka bisa kita jawab, yes, I do. Itu interrogative, interrogative. Okay, next, does she, does she, does she, does she, does she come, does she come, does she come, apakah dia datang? Yes, she, she does, yes, she does. Okay, third, are you, contohnya, are you, set, are you set, are you set, apakah kamu sedih, no, no, I'm not, itu dia cara menjawabnya ya. Kemudian, is she, is she, dalam kalimat, is she your girlfriend, apakah dia pacarmu atau temanmu, no, she is not, no, she is not, no, she is not. Kemudian, is she, is she a good boy, is she a good boy, yes, 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 yes. Kemudian, have you, have you got lunch, have you got lunch, yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. One more, has she, example, has she come, has she come, yes, 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 yes. Nah, itulah contoh menggunakan interrogative sentence. Nah, poin penting yang harus kita perhatikan bagaimana nanti mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung menggunakan interrogative form. Nah, perhatikan, we change the interrogative form to affirmative form. Nanti kita ubah interrogative form tersebut, bentuk pertanyaan tersebut menjadi bentuk positif. Nah, yang mau kita perhatikan, kita ubah nanti interrogative form itu menjadi affirmative, paham nggak affirmative? Affirmative itu sama dengan positive sentence. Oke, jadi nanti pertanyaan itu berubah menjadi kalimat positif. Kemudian, perhatikan, yang harus kita ingat nanti, setelah subject, kita tambahkan if atau whether. Oke, kita ganti atau kita tambahkan if atau whether, artinya menjadi apa, apakah. Nah, contohnya tadi, saya tanya, Nessa, sudahkah kamu makan? Nah, kita laporkan. Gurumu bertanya, apakah Nessa sudah makan? Jadi menjadi affirmative, affirmative. Dan kita tambahkan apakah. Jadi apakah itu bisa kita ganti menggunakan if ataupun whether. Paham kira-kira? Kamu paham? Kamu paham? Oke. Jadi, untuk membuat kita memahami, mari kita lihat dan cek bahasa. Nomor satu, contohnya. Dia bertanya, do you love me? Dia bertanya, apakah kamu mencintai saya? Nah, kalau kita ganti menjadi kalimat tidak langsung. Dia menjadi, dia bertanya, apakah saya mencintai dia? Begitu dia, ya. Jadi tidak lagi bertanya, dia berubah menjadi kalimat affirmative ataupun positif dengan menambahkan apakah. Ya, itu nanti menggunakan if atau whether. Let's see. How it changes, it becomes, she asks me if I love her. Ingat, kemarin, kalau di sini present, bakal nanti kalimat tidak langsungnya harus pas, pas ter. Ingat ya. Jadi, do you love me? Apakah kamu mencintai saya? Kita laporkan. She asks me if I love her. Jadi nanti, me menjadi her. Me di sini berubah menjadi her. Karena kita melaporkan. Oke. Kita lanjut, nomor dua. Nomor dua, dia bertanya, are you happy? Jadi, dia bertanya, apakah kamu bahagia? Nah, perubahannya ketika kita ganti menjadi kalimat tidak langsung, he asks if. Tadi kan saya bilang, kalau kita ganti ke kalimat tidak langsung, kita gunakan if atau whether. He asks if I. Jadi setelah if, nanti langsung ditambahkan subject. He asks if I was happy. Jadi are menjadi was. Presen menjadi was. Ini ya. Are. Are. Jadi di sini presen ke kalimat tidak langsung harus menjadi was. Paham kira-kira? Oke, nomor tiga. Nessa asks. Nessa asks, is she sick? Nessa asks, is she sick? Si Nessa bertanya, apakah dia sakit? Oke. Kalimat tidak langsung. Nessa asks whether she was sick. Si Nessa bertanya, apakah dia sakit? Jadi masalah si nanti, kita tidak tahu apa siapa yang ditanya ya. Bisa, mungkin dia bertanya mengenai si Tilo, mungkin dia bertanya mengenai si Julie atau si Marsya. Oke? 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 Next, number four. The teacher asks. The teacher asks. Have you done your homework? Guru bertanya, sudahkah kamu mengerjakan PR-mu? Masih kalimat langsung. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, dia menjadi the teacher asks, if, atau whether. Bisa ya, bisa gunakan if, bisa gunakan whether. The teacher asks, if I, lihat, kalau di sini present perfect, maka kalimat tidak langsung harus menjadi past. Past, perfect. Maka dia menjadi, if I had done my homework. If I had done my homework. Makasih, Miss. Oke, let's see. Next, number five. Mother asks me. Are you ready? Mother asks me. Are you ready? Ibu menanya saya. Apakah kamu siap-siap? Oke. When we change into indirect speech, it becomes, Mother asks me whether I was ready. Perhatikan di sini, karena present, present come, maka di sini nanti menjadi past, dan menjadi affirmative. Mother asks me whether I was ready. I think it is not really difficult. Next, number six. Father asks me. Do you have a quote? Paham. What is a quote? Jacket. Father asks me. Do you have a quote? Ayah bertanya kepada saya. Apakah kamu punya jacket? Kalimat langsung. Kalau kita ganti menjadi kalimat tidak langsung, dia menjadi, Father asks me. If I had a quote. Okay, I think clear, right? Next, the last number is, The woman asks, Have you heard the news? Wanita itu bertanya, Apakah kamu sudah mendengar berita tersebut? Present perfect. Kalau kita ganti menjadi kalimat tidak langsung, menjadi past perfect. Past, ya, past tense. Itu kan past tense-nya, kan? Okay. The woman asks, If I had heard the news. Si wanita bertanya, Jika saya telah mendengar berita tersebut. Jadi, perhatikan di sini. Selalu dia, kalau present, have, kalau kalimat tidak langsung, menjadi past. Have menjadi had. Okay. Do you think it's clear? Yes, sir. Do you think it's clear? . . .